Dina Sosial Kabupaten Tulungagung menggelar bimbingan teknis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan program bantuan sosial. Sasaran BIMTEK adalah seluruh operator desa di Tulungagung yang dinilai sebagai ujung tombak dalam penanganan kemiskinan. Kepala Dina Sosial Tulungagung Suyanto mengatakan akurasi dan validasi DTKS merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial masyarakat. BIMTEK dilakukan agar DTKS bisa akurat dan tepat sasaran. Pada tahun 2021, DTKS di Tulungagung sebanyak 285.602 KK dan terdapat penambahan sekitar 15.000 KK. Sedangkan untuk keluarga penerima manfaat KPM, bantuan panganon tunai BPNT yang sekarang dirubah menjadi tunai sebanyak 83.563 KK. Di pertengahan Maret ini pencairan BPNT telah terrealisasi sebesar 95% atau sekitar 79.000 KPM. Jadi gini, setiap tahun itu kan pasti ada perubahan. Ada yang tidak dimikin menjadi punya atau menjadi kaya. Kemudian ada orang yang meninggal. Kemudian ada orang yang tidak berbicara. Namanya Lama. Berapa tahun kemarin? Kira-kira tahun. Tahun kemarin ada sekitar, berapa tahun? Kemarin ada sekitar 15.000 KPM. Tidak, 5%. Angkanya berapa? Itu mulai angkanya ini yang saya kurang. 55.600. Itu ke arah pengurangan atau penambahan Pak? Untuk tahun yang kemarin itu dari berapa Pak? Ada tambahan Pak. Berarti ada tambahan. Berapa tambahan itu? Tambahnya total sekitar 15.000 KPM. Suyanto menambahkan sering adanya perubahan kebijakan terkait Bansos dan DTKS menjadikan hal tersebut penting untuk segera disosialisasikan kepada operator desa agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. Agus Bendan, CTV, Tulungagung